Hai guys, selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Ketemu lagi bersama saya, Rena Yulia, di channel dosen kece. Sesi ini kita akan membicarakan tentang fungsi hukum. Apa sih fungsinya hukum? Apa sih adanya hukum itu? Fungsinya untuk apa? Nah, secara umum, fungsi hukum itu sebagai pedoman bagi setiap orang dalam bertingkah laku. Nah, ada beberapa pakar yang memberikan pendapat tentang fungsi hukum itu untuk apa. Yang pertama adalah Prof. Muladi. Menurut Prof. Muladi, hukum dalam era globalisasi berfungsi sebagai mekanisme pengintegrasian. Kemudian, itu bisa dilihat dari berbagai kepentingan hukum nasional yang kemudian terintegrasi di dalam era globalisasi ini. Nah, itu menurut Prof. Muladi, fungsi hukum itu sebagai mekanisme pengintegrasian. Kemudian, menurut Lauren Friedman, fungsi hukum itu yang pertama sebagai kontrol sosial atau sosial kontrol. Dia akan berisi perintah, barangan, keharusan yang bisa mengontrol perilaku sikap tindak masyarakat. Dia akan berhubungan dengan manusia yang lainnya. Kemudian, yang kedua, hukum berfungsi sebagai penyelesaian sengketa atau dispute settlement. Bisa jadi agen pemecahan sengketa atau agen pemecahan konflik. Biasanya kalau sengketa diistilahkan untuk perkara pendatang, ada sengketa tanah, gitu ya. Tapi kalau konflik, biasanya untuk pidana, biasanya. Tapi intinya, hukum berfungsi sebagai penyelesaian sengketa atau dispute settlement. Yang ketiga, hukum sebagai social engineering. Itu mengadakan perubahan sosial yang berencana. Kenapa berencana? Karena ketika hukum diterapkan di masyarakat, kemudian dirasa harus ada perubahan yang disesuaikan dengan masyarakat, yang memang terus berkembang, maka itu hukum merupakan social engineering yang berencana atau yang terencana. Harus seperti apa nih seharusnya hukum yang dibuat? Harus seperti apa nih hukum yang bisa menjangkau masa yang akan datang? Harus seperti apa nih hukum yang dicita-citakan? Karena kan hukumnya direncanakan. Kemudian, yang keempat, sebagai pemeliharaan sosial atau social maintenance. Jadi, hukum ada, hukum hadir di tengah masyarakat sebagai maintenance. Pemeliharaan sosial, pengeliharaan sosial. Dan yang kelima, sebagai check and balance. Nah, udah paham ya kalau check and balance. Untuk keseimbangan, untuk cross-check juga, yang terjadi di masyarakat seperti apa, apakah hukum sudah memenuhi keinginan masyarakat, atau sebaliknya. Nah, selanjutnya menurut Peters, menurut Peters, fungsi hukum itu ada tiga. Yang pertama adalah fungsi perspektif sosial kontrol. Ini berfungsi integratif. Hukum untuk mengatur dan memelihara regulasi atau regulitas sosial dalam suatu sistem sosial. Jadi, berfungsinya integratif. Dalam suatu sistem sosial, hukum itu harus mengatur dan memelihara regulasi sosialnya seperti apa. Apakah masih lagi-lagi, apakah masih diperlukan oleh masyarakat, aturan yang seperti ini, atau tidak, atau menginginkan aturan yang baru. Karena tanpa hukum, manusia akan menjadi homo homo nilukus, manusia menjadi serigala bagi manusia yang lainnya. Jadi, manusia akan memakan manusia yang lainnya. Begitu. Sehingga, fungsi hukum di sini sebagai perspektif sosial kontrol. Yang kedua, fungsi hukum dari perspektif sosial engineering, yaitu sebagai pengendalian sosial. Nah, hukum ini digunakan sebagai alat untuk perubahan. Merubah masyarakat yang tadinya tidak disiplin menjadi disiplin. Merubah masyarakat yang tadinya main hakim sendiri, menjadi tidak main hakim sendiri. Menjadi percaya terhadap pemerintah. Merubah masyarakat yang tadinya berperilaku buruk, menjadi berperilaku baik. Sesuai dengan tingkat laku norma-norma yang sudah ditentukan di awal tadi. Karena apa tujuannya untuk ide-ide keadilan, untuk mewujudkan ide-ide keadilan yang tadi. Nah, yang ketiga, fungsi perspektif emansipatif masyarakat. Fungsi ini, hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, dan penegakan hukum. Jadi, di dalam hukum itu, ada emansipatif masyarakat. Hukum itu merupakan aspirasi masyarakat. Masyarakat inginnya seperti apa? Masyarakat ingin kita satu sama lain berhubungan seperti apa? Kemudian, budaya hukum masyarakatnya bagaimana? Karena belum tentu hukum yang dibuat, karena diperlukan oleh masyarakat di suatu tempat, itu berfungsi dengan hukum yang di tempat lain, yang tentu saja tidak diinginkan oleh masyarakat itu. Jadi, tergantung dari budaya hukum masyarakat itu sendiri. Kemudian, kesadaran hukum. Bisa jadi di suatu tempat, kesadaran hukum masyarakatnya tinggi, tapi di tempat lain tidak. Kemudian, juga penegakan hukum. Di dalam hukum itu kan harus diatur bagaimana hukum atau hukum normal nama hukum ini ditegakkan di dalam kenyataan di masyarakat. Sehingga, dari perspektif emansipatif masyarakat, hukum itu sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, dan penegakan hukum. Dalam membangun sistem hukum, maka fokus perhatian itu sebetulnya kepada tiga hal. Ini terkait dengan pendapat Lauren Friedman. Yang pertama adalah legal structure atau struktur hukum. Struktur hukum itu diperlukan untuk menegakkan hukum yang sudah dibuat. Dia terletak kepada alat negara di dalam melakukan penegakan hukum. Polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, legal substance atau substansi hukum. Substansi hukum ini sudah memang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Misalnya saat ini, atau memang perda itu sudah diperlukan oleh daerah itu, masyarakat daerah itu. Substansi hukum ini memang harus betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. kemudian legal culture atau kultur hukum. Bagaimana dengan budaya masyarakatnya? Ini agak kesulitan ketika misalnya struktur dan substansi hukum sudah bagus, tetapi kemudian budaya hukumnya masih lemah atau kesadaran hukum masyarakat masih lemah sehingga tiga hal ini belum bisa berjalan secara beriringan. Nah, ini berkaitan dengan persoalan keadilan yang harus diperoleh. Karena keadilan itu bukan hanya keadilan substansi, bukan hanya keadilan prosedural, artinya orang ketika ditangkap, ditahan, diadili, dipenjara, itu dianggap sudah memenuhi prosedur dan sudah dianggap keadilan prosedural, tetapi juga sangat diperlukan hari ini itu adalah keadilan substansial. Nah, dari tiga hal tadi, sebetulnya yang sangat diperlukan adalah fungsi dari kehalifahan manusia atau kepemimpinan manusia itu seperti apa. Karena hukum itu dibuat oleh manusia untuk manusia. Menurut Satsip Toraharjo, Hukum itu untuk manusia, bukan manusia, untuk hukum. Sampai di sini, kuliah tentang fungsi hukum, silakan teman-teman baca lebih lanjut di referensi-referensi, di literatur-literatur. Karena PIH itu 4 SKS, tidak mungkin hanya dalam 10 menit. Begitu. Oke, baik. Sampai di sini dulu, kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.